Intro Buka HP kuat jam jam Buka Quran aja mong menitan Nonton konser uyel-uyelan Siap sholat kalau dengar adhan Sepuluh akhir bulan Ramadan Istiqomah cari keberkahan Jangan hanya diskon lebaran Laylatul Qodar ayo dapatkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi robbil alamin Wabihi nasta'in Wa ala umuri dunia watin Wassalatu wassalamu ala Ashrafil anbiya iwal mursalin Wa ala alihi wa sohbihi ajmain Yang terhormat ketua PGRI Kabupaten Banyumas Beserta seluruh jajarannya Yang kami hormati Ketua PGRI Cabang dan Ranting Kabupaten Banyumas Beserta seluruh jajaran pengurusnya Bapak Ibu Guru Anggota PGRI Insan Pendidikan Kabupaten Banyumas Serta sahabat online Pemirsa Setia Youtube Channel PGRI Kabupaten Banyumas Nganji bareng di bulan Ramadan Marilah kita panjatkan Ghariat Allah SWT Yang telah memberikan Begitu banyak kenikmatan Baik nikmat iman Nikmat Islam Dan juga kesehatan Sehingga kita masih diberikan Kesempatan untuk bersama-sama Dalam ruang virtual ini Bermuajah bersama Dalam kegiatan Nganji bareng PGRI Kabupaten Banyumas Salawat serta salam Semoga senantiasa Tercurah kepada Jujungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Yang kita nantikan Syafaatnya Di umul akhir nanti Di lautan Kapal terlihat kecil Embun pagi Sungguh indahnya Ramadan ini Viral Warta jil Namun Janganlah lupa Mengaji setiap harinya Sahabat online Nganji bareng PGRI Kabupaten Banyumas Rahimah Pada sore hari ini Izinkan saya Purwaka Yulia Nanto Guru SD Negeri Wulaharwetan PGRI Cabang Kalibagor Akan membantu acara Ngaji bareng Pada kali ini Telah hadir Bersama kita Bapak G.I.H.I. Kirsun SPDSD Beliau Kepala Sekolah SD Negeri Wulaharwetan Kecamatan Kalibagor Yang Akan Menyampaikan Tausiahnya Pada hari ini Dengan tema Pintu Pintu Syurga Sahabat online Ngaji bareng Yang berbahagia Mari Kita simak Bersama Tausiah Dari Bapak K.I.H.I. Kirsun SPDSD Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan Syakirin Wa Nangimin Ashadu An la Ilaha Illallah Wahdawla Syarika La Khaliq Al-Mubin Wa Ashadu Anna Muhammadan Ngabtu War Rasul Sadiq Wa'adil Amin Allahumma Salim Ala Sayyidina Muhammadin Wa'ala Alihi Wa Ashabi Ajma'in Amma Ba'du Rabbis Rahli Saudari Wa Yasili Amri Wahlul Nguqtatan Milisani Yafqahu Qoli Qala Allah Ta'ala Fil Kitab Al-Karib A'udhu Billahi Min As-Syaitan Rajib Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahib Inna Alladina Amanu Wa'aminu Salihati Lahum Jannatun Tajerimin Tahatihal Anhar Sadaqallahul Adim Yang saya hormati Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah Yang saya hormati Ketua PGRI Kabupaten Banyumas Yang saya hormati Ketua PGRI Cabang Kabupaten Banyumas Wah Khususon Ketua Cabang PGRI Kalibagor Bapak Ibu Jamangah Ngaji Bareng PGRI Kabupaten Banyumas Pertama Marilah kita bersyukur Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pada saat ini Tanggal 22 Ramadan Kita bisa Bertemu Dalam Ruang Virtual Untuk acara Ngaji Bareng PGRI Tahun 2024 Atau Tahun 1445 Hijriah Salawat Dan Salam Semoga Tercurah Kepada Junjungan Kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Persetak Keluarganya Sahabatnya Dan Umatnya Dan Mudah-mudahan Termasuk Kita Semuanya Bapak Ibu Sekalian Yang Dimiyakon Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pada Kesempatan Yang Baik Ini Untuk Mengisi Kegiatan Ngaji Bareng Kami Dari Cabang PGRI Kalibagor Akan Menyampaikan Tema Tentang Pintu-Pintu Surga Dan Siapa Yang Melaluinya Saudara Aku Yang Dimiyakon Allah Subhanahu Wa Ta'ala Salah Satu Cita-cita Orang Mukmin Orang Yang Beriman Adalah Ingin Masuk Surga Dan Surga Sudah Disediakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Rasulullah Mengatakan Bahwa Surga Itu Mempunyai Delapan Pintu Yang Mana Delapan Pintu Tersebut Adalah Amal-Amal Kita Semuanya Entah Itu Puasa Kita Entah Itu Solat Kita Zikir Kita Sodak Kita Semuanya Itu Adalah Menjadi Pintu-pintu Surga Dan Memang Orang Beriman Sudah Diberi Kabar Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Surat Al-Baqarah Ayat 25 Berilah Berita Gembira Kepada Orang-orang Yang Beriman Dan Beramal Soleh Berupa Surga Yang Mengalir Di Bawahnya Sungai-sungai Untuk Itulah Pada Kesempatan Yang Singkat Ini Ada Delapan Pintu Surga Yang Insyaallah Akan Diberikan Bagi Orang-orang Yang Beriman Dan Beramal Soleh Yang Pertama Yaitu Pintu Sahadat Pintu Sahadat Adalah Pintu Yang Diberikan Oleh Orang-orang Beriman Yang Mengucapkan Kalimat La Ilaha Ilallah Ataupun Sahadat Ashadu An La Ilaha Ilallah Sebagaimana Rasulullah Bersabda Seorang Hamba Yang Berkata La Ilaha Ilallah Kemudian Ia mati Di atas Kalimat La Ilaha Ilallah Kecuali Ia dimasukkan Kedalam Surganya Demikian Pula Barang Siapa Yang Mengakhiri Kalimat Dengan Ucapan La Ilaha Ilallah Maka Akan Masuk Surga Mengkana Akhir Kalimat La Ilaha Ilallah Dah Holal Jannah Ini Pintu Yang Pertama Pintu Yang Pokok Sekali Yaitu Khususnya Untuk Keimanan Kita Kenapa Iman Yang Kuat Adalah Cirinya Mengucapkan La Ilaha Ilallah Dan Kelak Kita Kembali Kepada Allah Harus Mampu Mengucapkan Kalimat Tersebut Dan Kalimat Tersebut Menjadi Miftahul Janah La Ilaha Ilallah Miftahul Janah La Ilallah Adalah Kuncinya Surga Kemudian Yang Kedua Pintu Solat Inilah Saudaraku Yang Memiliki Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pintu Solat Merupakan Jalan Yang Kedua Yaitu Untuk Ahli Solat Entah Itu Solat Wajib Maupun Solat Sunnah Contohnya Solat Wajib Rasul Bersabda Mangkana Solatan Bardain Dahol Al-Jana Siapa yang Solat Bardain Apa itu Solat Bardain Solat Bardain Adalah Solat Di Waktu Dingin Yang Termasuk Solat Di Waktu Dingin Adalah Solat Subuh Dan Solat Asar Maka Siapa Yang Solat Di Waktu Dingin Tersebut Yaitu Solat Subuh Dan Solat Asar Akan Dimasukkan Kedalam Surganya Tetapi Maknanya Bukan hanya Sekedar Solat Subuh Saja Semuanya Yaitu Solat Lima Waktu Dari Subuh Sampai Isha Bisa Ditambah Dengan Solat Sunnah Lainnya Untuk Mendapatkan Pintu Surga Melalui Pintu Solat Kemudian Yang ketiga Yaitu Pintu Sodakoh Pintu Sodakoh Adalah Yang Sangat Didambakan Oleh Orang-orang Yang Beriman Kepada Allah Kenapa Di dalam Surat Al-Imran Ciri-ciri Orang Yang Masuk Surga Itu Sudah Dijelaskan Orang-orang Yang Masuk Surga Diantaranya Adalah Mereka Yang Sabar Yang Benar Yang Menginfakan Rezekinya Yang Paat Kepada Allah Dan Mereka Adalah Mohon Ampun Kepada Allah Pada Waktu Saur Bahkan Di dalam Surat Ali Imran Ayat 133 Allah Berfirman Yang Artinya Bersegelah Mohon Ampun Kepada Allah Dan Menuju Surganya Yang Yang Luasnya Antara Langit Dan Bumi Yang Disediakan Untuk Orang-orang Yang Bertakwa Siapakah Orang-orang Yang Bertakwa Itu Yaitu Orang-orang Yang Menginfakan Memberi Sodakoh Memberi Zakat Pada saat Lapang Maupun Pada Sempit Ini Pintu Sodakoh Apalagi Di bulan Ramadan Marilah Banyak Bersodakoh Karena Itu Telak Di Alam Kubur Akan Menjadi Salah Satu Permintaan Orang-orang Yang Ingin Kembali Kepada Allah Di Dunia Ini Minta Agar Mampu Untuk Bersodakoh Kemudian Yang Keempat Pintu Puasa Pintu Rasulullah Bersodakoh Di dalam Surga Ada Salah Satu Pintu Yang Tidak Semua Orang Memasukinya Kecuali Orang-orang Yang Berpuasa Siapakah Itu Yaitu Orang-orang Yang Berpuasa Yang Disebut Dengan Pintu Royan Atau Babu Royan Maka Di bulan Ramadan Inilah Kesempatan Bahwa Pintu Pintu Surga Dibuka Untuk Umat Muslim Untuk Orang-orang Yang Beriman Yang Kelak Akan Memasuki Pintu Royan Dan Kalau Sudah Masuk Maka Kunci Pintu Royan Tersebut Ditutup Tidak Ada Yang Mampu Lagi Untuk Memasukinya Kemudian Yang Kelima Yaitu Pintu Haji Sebagaimana Sabda Rasulullah Al-Hajjum Mabrul Lai Salahu Jazau Ilal Jannah Tidak Ada Balasan Yang Lebih Baik Haji Mabrul Kecuali Yaitu Surga Orang-orang Yang Bergi Haji Kelak Akan Memasukkan Kedalam Surganya Yaitu Melalui Pintu Haji Tersebut Alhamdulillah Mudah-mudahan Saudara Kita Teman Kita Keluarga Kita Yang Sudah Pergi Haji Yang Tentunya Sudah Mendapatkan Predikat Hajim Yang Mabrul Insyaallah Akan Memasuki Pintu Surga Melalui Pintu Haji Kemudian Yang Kenam Yaitu Pintu Ridho Pintu Ridho Itu Apa Saudaraku Pintu Ridho Adalah Diberikan Oleh Allah Kepada Orang Yang Ridho Atas Keputusan Allah Subhanahu Atas Kehendaknya Atas Takdirnya Inilah Ridho Maka Kita Sering Berdoa Kepada Allah Di Bulan Ramadan Ini Ridho Ridho Seringat Seringat Ridho Ridho Masukkanlah kami ke dalam Ridho Dan Surgamu Ridho Apa Yaitu Ridho Ibadah Kita Iman Kita Islam Kita Dan Juga Kita Sebagai Orang Yang Beriman Adalah Meridho Apa Yang Menjadi Kehendak Allah Subhanahu Kemudian Yang Ketujuh Yaitu Pintu Tobat Pintu Tobat Sudara Kul Dipersiapkan Oleh Allah Subhanahu Wata Bagi Orang Orang Yang Penuh Dosa Ya Ayuh Alladina Amanu Tubu Ilallah Watt Tawbat Nasuh Hei Orang Orang Yang Beriman Bertobat Kepada Allah Dengan Tawbat Yang Sesungguhnya Yang Akan Disediakan Oleh Allah Memasuki Melalui Pintu Tobat Tersebut Dan Pintu Tobat Tersebut Sangat Luas Kelak Di Dalam Surga Orang Orang Yang Melalui Pintu Tobat Tersebut Akan Berjubel Jubel Karena Apa Banyak Orang Yang Bertobat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dan Pintu Yang Kedelapan Yaitu Pintu Birul Walidain Apa Itu Birul Walidain Adalah Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Salah Satu Kerugian Seorang Mukmin Jika Bertemu Atau Masih Menjumpai Orang Tuhanya Apakah Itu Bapaknya Apakah Itu Ibunya Kau Tidak Mampu Mengantarkannya Ke Surga Maka Dia Adalah Orang Yang Rugi Orang Yang Tidak Mendapatkan Pintu Surga Dari Kebaikan Terhadap Orang Tuanya Bahkan Kebaikan Terhadap Orang Tuanya Adalah Kewajiban Kita Sebagai Hamba Allah Urutan Yang Ketiga Setelah Allah Nabi Dan Rasul Demikian Mudah-mudahan Kita Sudah Dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Mampu Melalui Pintu Pintu Surga Maka Mari Kita Kuatkan Ibadah Kita Sesuai Dengan Kemampuan Kita Kalau Kita Mengahlikan Solat Solat Diperbanyak Kalau Puasa Puasa Diperbanyak Sodakoh Diperbanyak Insya Allah Itu akan Melalui Pintu Pintu Tersebut Sesuai Dengan Ibadah Kita Masing-masing Terima Kasih Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sahabat online Ngaji bareng PGRI Kabupaten Banyumas Yang Berbahagia Bukan Hanya Berdoa THR Untuk Segera Kita Dapatkan Namun Berdoalah Semoga Kita Diberi Usia Panjang Untuk Bisa Berjumpa Kembali Di Ramadhan Tahun Depan Demikianlah Tau Siah Yang dapat Kami Sampaikan Semoga Kita dapat Mengambil Hikmah Dan Pelajaran Serta Meningkatkan Iman Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terakhir Kami tutup Dengan Pantun Makan Minumlah Secukupnya Dengan Sayuran Sehat Gizinya Selamat Berbuka Puasa Jangan Kebanyakan Biar Kuat Trawehnya Wallahu Muafiq Ila Akwami Tarik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi